Pemirsa seorang ibu ditangkap saat menjenguk anaknya di lapas pemuda kelas 2A Madiun, Jawa Timur. Si ibu terancam mendekam di penjara belasan tahun karena sengaja mengirimkan 5,36 gram sabu yang disembunyikan ke dalam lauk makanan, kepala ayam dan kuah soto untuk si anak. Beginilah pemeriksaan terhadap ibu P, warga kecepatan Pace Nganjuk saat berkunjung ke lapas kelas 2A Madiun. Sesuai SOP, petugas lapas memeriksa barang bawaan yang dibawa dari luar oleh para korban atau tamu untuk warga binaan. Saat pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai paket makanan berupa soto yang dibawa ibu P untuk 1P, anaknya yang ditahan di lapas 2A Madiun. Dan benar saja, pemeriksaan petugas menemukan 3 paket sabu seberat 5,36 gram yang disembunyikan ke dalam leher ayam yang dikemas dan dimasukkan ke dalam kuah soto. Dalam pemeriksaan, AP menyebut sabu tersebut pesanan Nabi lain yang berinisial SA. Kemudian kita bersama-sama dengan petugas lapas melakukan pemeriksaan. Dan benar, diketemukan salah satu pengunjung membawa makanan yang berupa soto yang di dalamnya ada 3 kepala ayam. Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan teliti, benar di dalam kepala ayam tersebut terdapat pastik blip yang diduga berisi narkotika kolong satu jenis sabu. Petugas kemudian mengamankan Ibu P ke Mapol Res Madiun Kota berikut barang bukti 3 paket sabu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Terima kasih.